Food Court yang menjual berbagai makanan vegetarian di lantai lima gedung graha SPT ini selalu ramai didatangi pengunjung. Meski tidak menjual makanan berbasis hewani, namun Food Court ini dapat memanjakan lidah pengunjung dengan berbagai makanan seperti gado-gado, sate padang, dan berbagai menu makanan nusantara lainnya. Hermanto Sunaga Angga, selaku pendiri vegan power, mengaku kerap kesulitan saat mencari rumah makan yang menyajikan menu vegan dan vegetarian. Dari pengalamannya tersebut, Hermanto merancang konsep puja sera yang nyaman dan mampu menampung banyak pelaku usaha kuliner vegan dan vegetarian. Kita ingin ada satu tempat yang bisa menjadi kuliner untuk pencinta vegan dan vegetarian. Dengan konsep, kita bisa memberikan tempat yang nyaman, lokasi yang bagus, dan makanan yang enak. Sehingga itu memberikan tempat yang benar-benar kuliner untuk pencinta vegan atau vegetarian. Untuk menjaga kualitas makanan dan menjamin produk yang dihadirkan bebas bawang dan susu, Hermanto rutin melakukan pengecekan kelima belas pelaku usaha kuliner yang berjualan di puja sera vegan power. Kelima belas tanah itu, kita memberikan mereka keleluasaan. Sebelum mereka masuk, kita tes food dulu. Kita tes karena makanan baik, bagus, dan sesuai standar, harganya murah, dan berdengar oleh masyarakat, jadi kita pilih. Banyak sih ada macam-macam, tapi utamanya kita lebih condong kepada makanan yang sehat. Terus makanan yang memang baik untuk kesehatan. Pengunjung yang datang pun beragam. Bukan hanya yang sedang menjalani pola hidup vegan dan vegetarian, tetapi juga mereka yang ingin mencoba olahan makanan sehat, juga turut meramaikan puja sera vegan power. Salah satunya adalah Ambar. Bersama rekannya, ia sengaja datang hanya untuk mencicipi cita rasa makanan vegetarian. Sebenarnya sih enggak. Cuman aku coba-coba iseng kan, nyobain gimana sih rasa makanannya gitu. Ternyata enak aja sih, hampir mirip daging sih, enak sih. Dan enggak tahu nih kalau misalkan ternyata bukan daging gitu kan. Aku sih senang ya, kayak ada satu area food court yang sebenarnya makanannya full vegan, yang belum pernah ada mungkin di dunia ini. Betul banget, setuju. Karena biasanya kan kita kalau mau pergi makan, pasti cuma ke satu resto dan menunya mungkin tidak se-variatif ini. Kalau di sini, menunya variasi banget. Mulai dari western, mulai dari cemilan, mulai dari Chinese food. Pokoknya semuanya ada. Selain menyajikan puja sera, khusus vegetarian dan vegan food, geraha SPT yang berada di kawasan Serpong, Banten ini juga menyediakan ruang pertemuan yang bisa digunakan untuk berbagai acara, tentunya dengan menu makanan yang wajib vegetarian dan vegan. Imam Asyari, Natalia Daedi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.